Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, jumpa lagi dengan saya kali ini kita akan membahas pertanyaan yang ditanyakan di kolom komentar tentang berapa lama durasi antibiotik lepoploxacin untuk mengatasi infeksi saluran kemih nah simak ya teman-teman jadi teman-teman infeksi saluran kemih atau ISK merupakan suatu kondisi yang terjadi dimana terdapatnya bakteri di sepanjang saluran kemih nah banyak sekali ciri khas dari infeksi saluran kemih dimana nyeri saat berkemih, kemudian air urin kemerahan, nyeri pinggang, demam, dan lain sebagainya tetapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa ketika seseorang dicurigai infeksi saluran kemih maka sebaiknya untuk memeriksakan diri ke dokter dan untuk melakukan pemeriksaan contohnya urinalisa atau USG ya teman-teman nah jika dokter telah memberikan antibiotik contohnya lepoploxacin untuk mengatasi infeksi saluran kemih maka teman-teman perlu mengetahui berapa lama dosis, berapa lama lepoploxacin ini digunakan ya teman-teman jadi disini saya sediakan ada antibiotik lepoploxacin ya teman-teman dimana antibiotik ini merupakan golongan quinolone yang biasanya digunakan untuk infeksi bakteri khususnya infeksi saluran kemih dan infeksi saluran pernafasan nah untuk durasi pengobatan lepoploxacin ini untuk infeksi saluran kemih teman-teman harus mengkonsumsi obat ini selama 7 hari ya teman-teman 7 sampai 14 hari tergantung respon dari teman-teman sekalian nah yang paling penting bahwa antibiotik ini tidak boleh dikonsumsi sembarangan harus ada bukti bahwa telah terjadi infeksi saluran kemih atau infeksi bakteri nah disini ada lambang K artinya obat ini tidak boleh dikonsumsi sembarangan nah jika teman-teman sudah mendapatkan obat ini dari dokter maka durasi pengobatannya untuk infeksi saluran kemih itu 7 sampai 14 hari 1 kali sehari ya teman-teman nah pengobatan yang tidak sesuai waktu atau durasinya tidak sampai 7 sampai 14 hari maka akan menyebabkan resistensi nah resistensi itu nantinya akan menyebabkan teman-teman tidak bisa lagi mengkonsumsi lepoploxacin untuk mengobati infeksi bakteri pada teman-teman sekalian oke teman-teman cukup sekian informasi singkat tentang durasi lepoploxacin untuk mengatasi infeksi saluran kemih jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan terima kasih, salam sehat selamat menikmati